Ya pada bulan suci Ramadan selalu bermunculan bazaar Ramadan yang menjual aneka makanan dan takjil untuk berbuka. Salah satunya di pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Asiknya di bursa takjil Rawamangun, Anda bisa sekaligus berbelanja keperluan lebaran lainnya setelah berburu takjil. Pemandangan yang jamak di bursa takjil Ramadan adalah ramai dan meriah. Tengok saja bursa takjil Ramadan di pasar Rawamangun ini. Aneka sajian sungguh menggoda lidah. Tapi, eh, sabar dulu ya. Untuk saat ini baru boleh pilih-pilih dan beli-beli. Belum boleh icip-icip. Maklum belum beduk mahrib. Buka puasa kali ini kita mengunjungi pasar Rawamangun yang berada di kawasan Jakarta Timur. Selama bulan Ramadan, pasar ini menyugurkan aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Di antaranya es buah, kubur kampiun, otak-otak, asinan, lemang, kolak, gorengan, hingga es cendul Bandung. Selain makanan yang beraneka ragam, soal harga tidak merogoh kocek terlalu dalam. Beli apa? Beli gorengnya? Beli gorengnya? Beli gorengnya? Beli gorengnya? Beli gorengnya, mencetanya beli-beli lagi? Beli gorengnya, kok. Mana temurnya? Beli gorengnya, Pak. Baru dua kali sih, pas puasa aja, kan? Apa tangkapan Pak Bajar di sini? Lumayan banyak ya. Terus akan menurut-menurutnya untuk buku puasa. Bisa juga untuk persiapan sahur. Terus akan menurut-menurutnya untuk buku puasa. Jajanan dan gorengan, otak-otak, kue dan bolu, hingga asinan khas Betawi. Yang suka lemang, jangan khawatir. Hidangan pembuka puasa, bubur sum-sum, bubur kampiun, kolak dan es buah atau pencendul juga ada. Ini adonan baru tadi ya? Iya. Masih keras ya? Iya. Ya, Pak Bisa. Untuk menyenangkan hati beli, masakan langsung di masak di tempat seperti di belakang saya. Kalau membeli sibuk pilih silih jajanan, pedagang sibuk melayani. Tentu saja, untung besar sudah tergambar. Berkah Ramadan bagi pedagang. Ya, musimel aja, kita degang beginian. Kalau gak musimel, pedagangnya lain. Pedagangnya buah, makanan juga. Hari untung berapa, Bu? Wah, kalau keuntungan belum bisa di ini, kita akan tahu itu berjualan nanti. Iya, kami dagang setahun sekali musimel. Untung ya? Alhamdulillah. Tentu saja. Degang apa aja? Degang gorengan, tahu, martabak, bakwan, lontong, asinan. Yang paling laku? Yang paling laku, semuanya laku. Habis ya? Alhamdulillah. Sehari ada berapa, Bu? Sehari gorang lebih 5 hari. Puas memanjakan mata menunggu asin mahrim berpemanggang, masyarakat bisa mampir ke dalam pasar awamangun. Tak jauh dari bazar makanan dan Ramadan. Di sini dijual pakaian, perlengkapan sholat, dan lainnya. Jika pintar menawar, harga miring yang diterima. Bila azan mahrim berpemanggang, kita pun bisa langsung menunaikan ibadah sholat. Tak perlu jauh-jauh mencari masjid. Di seberang bazar makanan Ramadan, terdapat masjid. Lengkap sudah. Gak buburit di pasar awamangun. Makanan dapat? Pakaian di tangan. Ibadah pun tetap dilaksanakan. Demikian laporan Siti Ayani dan Yogi Pamulitia dari Jakarta.